Intro Sebuah video memperlihatkan seorang yang diduga Anggota Tentara Nasional Indonesia nyaris adu jotos Dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresika Nusa Tenggara Timur Viral di media sosial pada Kamis 12 Oktober 2023 Dalam video yang beredar, tampak pria yang diduga anggota TNI Mengenakan kaos loreng khas TNI dan celana pendek Ia tampak marah sembari menunjuk ke salah satu anggota polisi yang sedang berjaga Dalam video itu juga terlihat seorang perempuan memeluk pria tersebut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresika Ibtu Susanto membenarkan adanya peristiwa tersebut Susanto menuturkan kejadian bermula saat anggota polisi lalu lintas Melaksanakan kegiatan penegakan dan pengaturan lalu lintas Di depan pintu masuk susteran SSPS Kamis 12 Oktober 2023 Anggota kepolisian kemudian memberhentikan kendaraan lalu menegurnya Pria itu tampak tak terima ditegur sembari mengungkapkan bahwa polisi tidak punya hak untuk menahan tentara Tak berselang lama, anggota provos Kodim Sika datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan yang bersangkutan Sementara itu Komandan Kodim 1603 Sika Letkol Setiawan Nur mengungkapkan Pria yang mengenakan baju larang itu merupakan anggota TNI yang sedang berlibur di kampung halamannya di Maumiri, Kabupaten Sika Yang mengatakan pria bernama Pratu RG itu bertugas di Batalion Infanteri 432 Waspada Setiajaya Yang bermarkas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Setiawan menambahkan sudah dilakukan mediasi antara Pol Resika dan Kodim 1603 Sika untuk menyelesaikan persoalan tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia